Selesai tapi ada ujungnya, tidak islah, tidak harmonis lagi. Saya tidak ingin Pak hasil itu. Saudara Bawang telah mengakui tentang kejadian, hingga terjadi pendarahan. Sama kami juga mendapatkan laporan dari Pak Mahdi yang selama ini sebagai dua persentasi yang menyatakan bahwa ini yang sudah dilakukan secara keluarga. Dalam arti dalam internal keluarga. Namun kita mandang Pak Awan ini sebagai pahusun, maka kita masyarakat juga ingin menelesaikan juga kategori yang masyarakat. Ini sebenarnya juga dalam pertimbangan masyarakat, sudah tidak ada persidangan lagi dan tidak ada benda-benda dari Pak Wawang dan Ibu Masjidah ini. Sedikit saya tampilkan kronologinya pada Ibu Masjidah tanggal 12 jam dari perkencokan komposisi yang di rumah Ibu Masjidah. Dengan kebedaan tersebut, maka terjadilah telakang. Di mana Ibu Masjidah menurut pengakuannya itu ketendang atau ketendang oleh Pak Awan pada waktu itu. Ya maaf sebelumnya, ini bukan negaranya ada memagari atau membatasi. Jadi intinya penyelesaian terbaik secara kekeluargaan, walaupun pinteran di dusun Satur Mulya. Jadi intinya kemungkinan dari yang terkait antara Mas Mas Masjidah sama Ibu Masjidah, kemungkinan dari rumah berangkat ke sini mungkin ya sudah tahu tujuannya untuk apa, yaitu untuk penyelesaian terbaik. Yang mana ya harapan kami di sini ya, kalau bisa ya, sebaik-baiknya bisa selesai di pingkat dusun. Tapi itu semua tergantung dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Kami kan dari FKPM telah melakukan investigasi. Tidak penyidik, karena bukan polisi ya. Kami sudah meminta keterangan dari kedua belah pihak. Ini yang saya tulis, ini saya bisa disumpah kalau untuk itu, karena saya mencatatkan dengan sebenarnya-sebenarnya. Saya bacakan aja ini merupakan sudah menjaga saksi. Saya bacakan hasil investigasi penggalian keterangan kedua belah pihak yang bersengketa, saudara wawan dan saudara umat. Pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, jam 21 WIB, Ketua FKPM melakukan investigasi penggalian keterangan dari pihak yang telah terjadi sengketa, atau kasus, setelah mendapat informasi dari saudara indah gunawan melalui komunikasi HP. Langkah pertama, Ketua FKPM mendatangi rumah saudara Umar, di Jalan Kewa FKPM 12, di Senjata Mulia, di Sasa Pertemulia, tepukannya jam 21.00. Pertanyaan Ketua FKPM kepada saudara Umar, yang pertama, apa yang terjadi? Sebab-sebab apa yang terjadi masalah? Siapa saja yang terlibat masalah? Yang ketiga, Umar menceritakan kronologisnya seperti berikut. Tanggal 12 Juni 2020, hari Jumat, sekitar jam 17.20, telah datang Pak Kadus, Satu Mulia, atau wawan, tapi waktu itu saya belum di rumah. Begitu Umar, atau saya, atau Umar datang sampai rumah, Pak Kadus ada di rumah, tapi di luar. Lalu beliau nanya dengan saya, Umar dari mana? Dan apa si Ida istrimu ada? Maka jawab saya, atau Umar ada. Lalu Umar menemui istrinya, Eta Misida, tapi istrinya waktu itu tidak bergegas menemui Pak Kadus. Bahkan menurut Umar, sebenarnya istrinya tidak mau ketemu Pak Kadus, Awan. Tapi Pak Kadus mohon agar bisa ditemukan untuk memberi penjelasan sesuatu. Tanpa diduga, istrinya Umar marah, dan menolak mengusir wawan untuk tidak membahas hal itu lagi. Menurut keterangan Umar, wawan tetap bertahan. Umar pun tidak tahu, kok Pak Kadus tidak mau pergi. Singkat cerita, terjadi percecokan antara, percecokan adu mulut, sampai seperti cakar-mencakar terjadi. Umar tetap berupaya melerai, tapi tidak mampu sampai terjadi penjejakan ke perut istri Umar. Baru tidak lama datang Moko, Saipul, dan Pak Selamat untuk menerai. Sampai akhirnya istri Umar menurut Impul, istri Umar sempat melakukan darah, berupa kumpalan darah, dan sempat ditangani Ibu Bidan, dan saran Ibu Bidan agar segera dibawa ke rumah sakit atau di USG. Di akhir pertemuan, Ketua FKIPM meminta, Umar intinya sabar. Ini namanya kodar, sudah terjadi. Dan saya sampaikan, insya Allah kalau untuk USG akan kita lakukan. Kalau perlu sekarang malam ini, dibawa ke rumah sakit. Itu kata saya, salah aku Ketua FKIPM. Tapi istri dan Umar menolak malam itu. Mereka memilih besok pagi aja. Lalu saya sampaikan apa, apa dengan kejadian ini. Jika kamu diminta damai, kalian siap, jawab mereka siap. Ketua FKIPM minta izin keluar rumah. Umar yang diikuti oleh beberapa orang, menuju rumah Pak Selamat. Di rumah Pak Selamat ada Pak Kades, dan Pak FK12. Saya sampaikan permamaaf, dan saya mohon agama sepamasa ini, bisa diselesaikan, didamaikan. Pak Kades, Pak Selamat menaik ini, termasuk Pak Samunogroho, menyetujui, kalau kasus ditempu dengan jalan damai. Lalu Ketua FKIPM izin keluar, untuk menemui wawan, sekitar jam 20.35, kami temui wawan atau kadus. Sebelum kami menggali keterangan, ucapan yang beliau sampaikan adalah, yang pertama, permohon maaf, menyesal dan tidak menyangka hal yang terjadi. Kemudian Ketua FKIPM menanyakan, semua pertanyaan yang disampaikan ke Umar, dan istrinya. Jawabannya sama, wawan tidak menolak, dan tidak membantah keterangan Umar. Ketika ditanya, bagaimana kasus ini diselesaikan, boleh minta, kalau bisa jalan damai. Wawan juga menyatakan, siap mengganti biaya yang timbul, dari akibat termasalah ini. Ini di rumah sakit, di HSU SK, Dr. Husnul Abid, SPOG. Menurut keterangan yang membawa, atau yang mengantar Mesida, Ibu Yanti dan Mas Indra, itu tidak terjadi hal yang fatal, di perut Mesida, cuma terjadi ada memar, akibat sesuatu, yang tidak jelaskan oleh Dr. Husnul itu katanya, cuma itu terjadi seperti memar. Pak, kalau Mesida, seperti yang disampaikan Pak Madhu tadi, memang sesuai apa yang berada tadi. Saya emosi, saya musuh, saya berdua balik, saya berdua balik, saya tidak mau berdua. Yang emosi, yang emosi, karena Pak Wak, buah emosi, Pak Wak, emosi, Pak Wak, naik, nanti, 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 tidak kenaik, menaik, berdua, dahan, taruh di jugur. Di jugur, tidak nyangka, mungkin dia menyorong, maksudnya mau, misak kami, mungkin karena dia emosinya, yang sekuat itu, badannya disorong, kakinya menendang. Pak, kemungkinan, karena memang pas posisi saya, di depan dia, jadi kenalan, kita sesak. Tentangan tadi, mengenai bekas besar. Ya, Pak. Pak, supaya tidak terjadi, apa namanya, selesai, tapi ada ujungnya, tidak islah, tidak harmonis lagi. Saya tidak ingin, Pak, ada itu. Setelah itu, ya sudah lah. Berhubungan kembali, baik di dalam organisasi, maupun di masyarakat itu, sudah tidak ada lagi. Ya, itu mau gak lah. Tentu yang bisa bicara, beliau. Ya, Pak. jadi, 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 dari respon beliau, dia yang, nampaknya, dia menerima keadilan saya. Saya tidak nyangka, kalau dia, dia menerima. Karena, karena saya hanya mau menjelaskan, maka saya ada itu. Ternyata, dia emosi, memang saya diusir. Ya, sama persis itu. Maka, waktu saya memang, tidak sedikit pertahanan, tapi karena memang, sudah diusir ya, saya kan kaget, Pak. Saya sebagai Pak Om, mau menjelaskan, kalau di belakang kita, tapi ya, saya terus memang, tadi agak bertahan, Pak itu kan berdiri, namanya jiwa saya, kan harus berdiri. Terus terjadi, ada segitit ya, menjelaskan lagi, kalau secara, apa tadi, cakaran-cakaran, saya memang, ngakuin itu, karena sampai, sempat, putunya lepas ya, Mbak Reha. Itu memang, kalau nampak, bukan, ini aja, nyatanya kan sampai, lepas putunya. Sampai, Pak.